Mahkamah Konstitusi, MK terus menerima pendaftaran permohonan sengketa gugatan hasil pemilu. Hingga hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat sudah ada 10 laporan dari partai politik yang mengajukan sengketa terhadap hasil pemilu legislatif. Partai yang sudah mengajukan permohonan yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Aceh, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan Calak DPD. Untuk menangani gugatan terkait pilek itu, MK telah membuat 3 panel sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang tahapan pemilu, batas waktu masa gugatan pilek yakni 3x24 jam sejak penetapan dilakukan. Untuk pilek berakhir Jumat 24 Mei 2019, PKS mendaftarkan gugatan untuk sengketa pilek di 5 provinsi yakni Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Ada selisih suara, ada pelanggaran-pelanggaran juga, karena memang kan kita tahu tidak hanya selisih suara yang kita ajukan di sini. Tanya ya ada C1 ganda, kemudian ada juga pelanggaran terkait sama DPT ganda dia, dia nyobes 2 kali juga di 2 TPS. Kalau melihat kecenderungan sih seperti pemilu sebelumnya itu memang biasanya pemohon itu mengajukan permohonannya mendekati masa akhir tenggang waktu. Jadi nanti kita lihat mudah-mudahan ya tidak sampai mepet-mepet betul gitu ya. Seperti yang kita ketahui juga, masa tenggang waktu pengajuan permohonan untuk pilek itu sampai nanti jundihari jam 01.46. Jadi masih beberapa jam itu countdown itu bisa dilihat.